Halo teman-teman semua, baik di channel komunitas youtuber Pembelaga, Pian Official Ngobas apa gue hari ini, hari ini pembahasan gue tentang teknik membuat video ya itu dengan teknik 41 ya kalau misalkan orang-orang dengan teknik upload video, gue ngasih teknik yaitu teknik membuat video ya kayak gimana bang tekniknya, teknik 41 itu teknik apa, teknik 41 itu adalah membuat video dalam satu hari gitu kan dalam satu minggu ya teman-teman maksudnya itu gimana bang, maksudnya dalam satu minggu itu kita udah mempersiapin nih teman-teman mempersiapin apa bang, mempersiapin empat judul yang mau kita bawain dalam satu hari gitu kan ya jatuhnya 411 lah gitu kan jadi membuat film 4 video dalam satu hari dalam satu minggu gitu kan jadi dalam satu minggu itu kita bisa libur gitu kan jadi karena kita dalam satu hari itu udah membuat 4 video gitu jadi 411 gitu kan akan efektif efektif atau enggak bang, sangat efektif ya jadi untuk sekarang ini gue selalu lakuin hal itu ya membuat video langsung 4 dan sisanya ya gue santai gitu kan sambil nyari judul-judul lain gitu jadi buat teman-teman nih buat yang bekerja pun juga jadi untuk teknik ini menurut gue sangat efektif untuk dipakai nih teman-teman kenapa efektif bang gitu kan misalkan teman-teman nih misalkan bekerja Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu di hari weekendnya itu nah teman-teman tuh udah bisa kan kalau nggak di Sabtu Minggu kalau nggak di hari Sabtu kalau nggak di hari Minggu gitu kan buat langsung 4 video gitu kan terus emang bisa bang bisa jadi kan di dalam seminggu itu kan otomatis kita nggak mungkin kan kayak sibuk terus gitu pasti ada waktu lenggangnya nah disitu kita mencoba untuk apa mencoba untuk nyari judul-judul yang sekiranya minggu ini kita mau bawain gitu mungkin terdapat satu satu hari dapat satu judul kalau nggak dalam satu hari udah dapat langsung 4 judul atau nanti di hari Sabtu aja dipikirin santai gitu jadi sebenarnya tuh target kita cuman 4 dalam satu minggu ini gitu kan 4 judul yang mau kita bawain gitu kan menurut gue itu nggak nggak sulit sih karena kita misalkan kita lihat YouTube orang gitu kita langsung untuk inspirasi langsung kita biar nggak lupa ya kita catat gitu kan catat nih judulnya Oh nanti udah keinget tuh oh nih judul ini yang kemarin gue mau bahas tapi temen-temen tuh pasti kebayang gitu kan oh misalkan ah setiap temen-temen mau bikin konten dan temen-temen udah lihat inspirasinya dengan judul tertentu pasti temen-temen nih udah kebayang nih oh nanti gue bakal ngomong kayak gini pasti kayak gitu tapi masalahnya ya yang gue alamin ya misalkan gue udah keinget nih terus gue lupa oh iya judul apa ya tadi yang gue pikirin gitu kan yang udah gue mau buat konten nanti nah disitu fungsinya temen-temen catat ya bisa di notepad bisa di ya di kertas catat gitu kan nih bakal judul yang mau dibawain kalau misalkan temen-temen udah tulis judulnya temen-temen tuh udah bakal inget Oh nintar yang kemarin gue udah pikirin gue mau ngomongin ini nih gitu kan gitu jadi itu udah gampang banget gitu dapat inspirasi kayak gitu kan nah itu tekniknya temen-temen jadi gue rasa semua youtuber pemula bisa gunain teknik ini ya gampang banget gitu kan terus eh gimana Bang untuk kayak apa namanya konten-konten tertentu itu kan mungkin kan efektif untuk eh apa namanya YouTube tutorial kayak gua gitu kan sebenarnya bisa temen-temen misalkan oke kita membicarakan kontennya konten yang lain selain konten gua ya misalkan konten masak nih konten masak itu kayak gimana casenya memang setiap konten pastinya berbeda-beda ya temen-temen tekniknya itu juga bisa gunain kayak gini 401 gitu kan dalam di weekend aja temen-temen bisa membuat video tertentu yang udah temen-temen nih misalnya video masak udah siap ini mau masak apa aja di weekend ini sekiranya Sabtu dua konten konten atau minggu dua konten atau langsung langsung semuanya atau enggak dalam satu minggu itu temen-temen nih misalkan masak gitu ya kan kalau yang namanya masak ke mungkin satu menu kan kira-kira ada nggak menu dalam setiap harinya itu ada nggak yang bisa dibuat konten dengan dibuat konten aja dulu uploadnya nanti belakangan gitu gitu ke jadi eh temen-temen dalam satu minggu itu udah misalnya membuat empat gitu kan nanti uploadnya di minggu depan gitu temen-temen atau uploadnya di minggu itu juga tapi bertahap gitu nggak langsung di upload semua gitu kan 1111 gitu kan nanti buat lagi kayak gitu itu entah buatnya mau di weekend atau di setiap hari itu tergantung waktu senggang temen-temen tuh enaknya dan menunya apa itu untuk yang apa namanya solusi buat yang masak gitu kan terus solusi buat yang lain apa Bang kayak film nih gue rekomendasi buat yang film atau yang channel musik juga itu bisa regulasi regulasi ya regulasi Maksudnya gimana Bang itu kan maksudnya gini kalau misalkan film itu eh buatlah dua judul gitu jadi jangan satu kalau satu teman-teman mungkin cuma bisa tiga hari empat hari sekali jatuhnya seminggu sekali gitu kan terus minggu dua kali tapi kalau teman-teman bisa buat dua judul itu bisa selang-seling gitu kan bisa selang-seling tuh tekniknya temen-temen ya jadi tetap bisa menggunakan teknik 411 gitu kan karena ini empat video artinya gitu kan dalam satu minggu itu temen-temen dengan dua judul yang berbeda artinya bisa upload dua kali kan gitu kan tiga hari sekali tapi dengan dua judul berbeda filmnya gitu kan gitu jadi eh bisa aktif banget tuh gitu kan empat video itu bisa jatuhnya misalkan dua hari sekali itu udah bisa upload tapi dengan judul yang berbeda gitu tuh jadi sangat efektif gitu ya temen-temen itu menurut gua ya di dua kali sehari bisa upload dengan setiap weekend itu eh gitu kan bisa eh kita namanya syuting namanya empat kali ya mungkin Sabtu dua kali minggu dua kali itu itu teknik untuk film ya temen-temen jatuhnya sih kalau untuk yang film itu tinggal bikinnya aja sih gitu kan ya mungkin disenggangnya juga kan bisa di weekend gitu kan dikejarnya jadi weekend kerja gitu kan bikin empat video mungkin dengan judul juga berbeda sisanya ya kita tuh tinggal siapin aja untuk yang selanjutnya gitu kan jadi santai misalkan kita mau kerja punya Nah kita bikin di YouTube ini cuman dipikin aja gitu kan kayak gitu ngisiin berapa jam untuk di YouTube gitu kan tuh konten apalagi gitu kan konten apalagi yang kita bahas tadi misalkan alur film udah kayak masa udah ngevlog kayak nih ngevlog 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 kalau ngevlog itu kita nyesuaiin kalau misalnya kerja nyesuaiin waktu libur ya jadi ngurut gua ngevlog itu bisa memang dibagi per part gitu kan kalau misalkan eh misalkan cuman bisa nih libur seminggu sekali buat satu hari itu di Sabtu atau di minggu itu udah bisa buat empat video gitu kan sama sama dengan teknik 411 gitu kan dalam satu minggu itu buat empat video dalam satu hari itu gitu kan jadi 411 ya jadinya ah teman-teman nih nggak usah pusingin lagi gitu kan untuk apa Bang nggak pusingin lagi untuk upload lagi itu bisa di minggu depannya lagi gitu bikin empat video lagi kayak gitu tekniknya gimana Bang tekniknya dua hari sekali teman-teman baru upload dua hari sekali upload jadi aktif jadi dilihat YouTube itu sistem rekomendasi kita itu akan jalan berbeda dengan orang yang jarang banget upload itu sistem rekomendasi turun dari YouTube gitu kan jadinya sulit untuk channel kita bisa diperkenalkan oleh banyak orang kayak gitu teman-teman Nah itu teknik buat yang ngeplok ya atau yang jalan-jalan gitu kan dan menurut gua ini sangat efektif buat teman-teman semua teknik 411 ini ya dalam membuat empat video dalam satu minggu dan buat dalam satu hari itu kan ini sangat efektif buat orang yang sibuk ataupun orang orang yang males buat video tapi pengen konsisten upload video gitu kan jadi memang satu hari itu udah langsung aja di ngapanya keber gitu ya langsung dihajar empat video gitu kan tapi nanti santai gitu kan tinggal teman-teman pikiran lagi buat judul apa lagi gitu kan kayak gitu sih tekniknya menurut gua teman-teman yang sibuk yang memang sangat sulit untuk menyisihkan waktu untuk membuat konten disini bisa konsisten gitu ke segitu video dari gua semoga teknik 411 ini bisa jalannya see you next video selamat menikmati